Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Pris Karuri. Pasukan pertahanan Israel gagal menghentikan serangan Hispullah yang masuk ke daerah Tel Aviv. Iron Dome Israel mendadak tidak berfungsi, akibatnya rudal yang ditembakkan justru memutar balik dan menghantam rumah sakit di Tel Aviv. Dalam video yang beredar di akun X terlihat serangkaian serangan udara diluncurkan pasukan Hispullah ke wilayah tersebut. Namun, pencegat Iron Dome milik Israel dilaporkan tidak berfungsi dan berbalik jatuh ke wilayah Israel sendiri. Diketahui, Iron Dome ini dirancang untuk melindungi wilayah dari senjata jarak pendek yang masuk. Iron Dome milik Israel ini menggunakan radar untuk melacak roket dan bisa membedakan antara roket yang kemungkinan mengenai area yang sudah dibangun dan yang tidak. Sehingga rudal pencegat hanya ditembakkan pada roket yang akan menyerang daerah penduduk. Namun, ketika Iron Dome itu gagal akan berakibat fatal dan justru merugikan pasukan Israel sendiri. Akibat tidak berfungsinya Iron Dome tersebut, rudal menghujiani Tel Aviv dan dikabarkan memakan korban jiwa. Diketahui, Israel telah menggunakan sistem pertahanan udara miliknya sejak pecah pertempuran dengan Hamas pada 7 Oktober lalu. Israel setidaknya telah mengerahkan empat sistem pertahanan udara. Yakni Iron Dome atau Kubah Besi, kemudian David Sling, Arrow, serta Patriot. Demikian berita terkini terkait Iron Dome Israel yang gagal mencegah serangan Hispullah. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.